Selamat siang para sedulur saya di Youtube bertemu lagi dengan saya Kengwijanarko kebetulan di siang hari ini habis selesai kerjaan habis terima beberapa pasien udah beres, saya sempetin waktu saya untuk ngobrol-ngobrol dengan para sedulur saya di Youtube di siang hari ini saya ingin berbagi cerita tentang potensi Youtube untuk marketing atau pemasaran produk kita jadi mungkin saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya di jual-beli lewat Youtube ini jadi setelahnya seperti yang teman-teman tahu kan saya punya hobi ternak ayam ya, ternak ayam itu udah lama banget dari saya kecil hingga saya usianya udah tua sampai saat ini ya jadi dulu itu pertama masalah ternak ayam itu yang saya sering temui ketika kecil itu penanggulan pencegahan atau penanggulangan penyakit kemudian saya waktu itu ketika itu masih SMP-an lah ya jadi saya karena kalau diajak pulang sama bapak saya yang tugas di Lampung pulang ke Yogyakarta itu saya selalu setiap tahun sekali itu bawa ayam ayam bangkok dulu ya nah itu sering-sering udah banyak ternakan saya itu kena wabah habis kena wabah habis nah kesininya kemudian saya waktu itu nah berusaha tahu akhirnya saya beli buku waktu itu dibelikan orang tua saya di Bandar Lampung Bandar Lampung ke rumah saya itu dulu jaraknya antara 100 kilometer ya dulu dibeliin masih toko bukunya waktu itu yang masih paling ada untuk komplit waktu itu Gramedia nah itu tentang penyakit sama penanggulangan penyakit atau ngobatin ayam-ayam yang sakit dari itu saya mulai belajar terus kesininya saya berhasil jadi ayam saya itu sampai bertahun-tahun sih ya masih keturunan terah-terah itulah karena jarang terkena wabah dan kalau sakit saya udah mulai bisa ngobatin kesininya sekarang saya juga udah gak terlalu hobinya itu gak kalau ternak langsung sih gak mungkin di tempat temen-temen ya temen-temen itu saya taruh kadang saya kasih ayam-ayam saya dan kalau ada sakit ada apapun mereka selalu untuk treatmentnya panggil saya nah kesininya kadang-kadang kan yang jadi masalah kan ketika ternakan kita itu meludak banyak kan ya karena memang kadang-kadang kan gak terkendali kalau saya sih di kandang saya di Jogja biasanya saya kendaliin ketika udah mulai banyak biasanya saya taruh yang ayam yang ngerem saya kasih telur satu atau dua yang udah di ocak-ocak gak jadi jadi sampai berapa bulan dia ngeremin jadi populasinya gak nambah banyak tapi di temen-temen yang lagi seneng-senengnya biara atau ternak itu kadang-kadang bludak disitu ketika bludak kan kadang-kadang juga bermasalah kan bermasalah kepakan kemudian kadang-kadang gak keurus lah ya biasanya yang langsungnya kesanitasi kandang ya kurang teratur nah disitulah kemarin kadang-kadang untuk temen-temen jadi permasalahan karena untuk pemasarannya kan susah paling-paling diambil dulu kalau itu jual kilauan untuk ke pasar nah kesininya kemarin-kemarin kan saya punya hobi bikin uploadin video-video saya hobi saya sehari-hari aktivitas saya sehari-hari ke youtube nah ada temen-temen yang minat sama ternakan saya nah mereka akhirnya kan pesan terus saya waktu itu juga masih blank ya kalau beli itu nanti prosesnya seperti apa kemudian pengirimannya seperti apa akhirnya jalan lah saya mulai saya beraniin saya ngirim ke beberapa temen-temen di youtube yang minat sama ayam saya nah dari itu juga yang beli ternyata orang jauh-jauh ya ada mas Arifin yang dari Banyuwangi terus dari Madura juga ada terus dari Jawa Tengah yang notabene sebenarnya jauh dari sini dari Jawa Barat terlepas dari itu semua akhirnya saya ngerasa banget ya manfaat channel dari youtube itu kita bisa terhubung sama orang-orang yang mungkin jauh banget dari kita dan itu menguntungkan sekali jadi kalau dulu itu orang jualan ayam bangkok di kampung saya di Jogja itu harus bangun pagi terus nanti nyiapin kisah harus ke pasar bawa kanakan ayam kalau temen-temen ke pasar bantul itu ada di samping tempat ayam jago itu ada bangunan khusus besar banget disitulah dijual ayam sama ayam indukannya dua-duanya sama anakannya jadi kalau mau jualan akan itu disini indukannya mereka bawa pejantan sama betinanya tapi alangkah repotnya kan nanti masih nunggu pembeli dan pembelinya juga kadang-kadang karena barangnya banyak banget kan penawarannya juga menang yang beli ya ketika banyak yang ditawarin yang barangnya banyak supply-nya banyak demand-nya gak kebutuhannya juga gak terlalu banyak gitu kan jadi harganya juga kadang gak bak rendah banget bayangin saya dulu pernah dapet ayam yang jalu super itu waktu beli saya lihat tabaran dua kali itu penain terus jalunya saya karena yang tawar-menawar akhirnya saya cuman dapat 170 ribu itu udah ayam super jalu waktu itu tapi memang gak bisa mungkin kita setiap hari ketemu yang seperti itu dengan ayam yang bagus kemudian kita beli dengan harga yang murah itu cuman pengecualian intinya disini kemudian saya mulai tahu kalau teman-teman bikin channel di youtube itu punya keuntungan tersendiri ya jadi gak perlu susah-susah kita harus nawar-nawarin ayam dengan secara manual kita ke pasar ataupun kita orang-orang tertentu itu kalau di depan pasti di pasar binatang di tempat rumah saya yang dekat di Yogyakarta sana itu harus malah sewa lagi lossnya kan itu pengeluaran tambahan yang belum tentu barang dagangannya laku tiap hari nah kalau di youtube ini kan walaupun channel itu seakan-akan sepertinya kayak toko kita ya dan gratis lagi disitu dan kita kalau bisa terhubung sama orang-orang yang jauh banget bayangin yang ada dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sampai Maluku, sampai Papua juga ada saya surprise banget sama itu kan cuman mungkin kalau itu yang jauh-jauh kan perlu dipikirin pengirimannya ya kalau mungkin yang ayamnya mahal-mahal mungkin sesuai kalau cuman kayak pernaan saya ya mungkin yang lokalan aja cuman yaudah Alhamdulillah dari mulai saya bikin channel itu kemudian saya mulai jual beli itu kayaknya belum ada satu tahun ini ya dan itu pengalaman baru untuk saya karena memang seumur hidup saya kan saya cuman kerja dulu perawat di luar negeri ya di rumah sakit nggak punya pengalaman sama sekali tentang jual beli atau dodolan dulu sih adanya saya itu cuman beli malam gitu tapi kemarin-kemarin saya beraniin untuk belajar sesuatu hal yang baru seperti itu dan hasilnya positif artinya selain saya ngejualin sebenernya sih bukan saya yang dapet income-nya ya karena itu kan dari teman-teman yang saya kasih ayam dari saya saya bantuin mereka saya mereka saya kesenangan saya jalan karena saya kan di perumahan disini ya yang beliara teman-teman mereka juga saya jualin ayamnya gitu loh saling simbiosis jadi saya hobi kesenangan saya jalan mereka juga jalan nah dari situ memang kerasa banget kalau kita pakai youtube itu jadi jualannya cukup upload videonya kita tinggal nunggu pembelinya biasanya kan ada penawaran disitu dan pembelinya gak cuman lokalan ya gak cuman domestik bisa kemana-mana yang di luar kota yang jauh-jauh dari ini memang saya sarankan teman-teman yang ternak ya jadi bikin channel di youtube ya walaupun itu nanti untuk jadi sering dilihat orang memang perlu keahlian tersendiri dan saya ada pengalaman mungkin saya nanti bisa bantu coba deh teman-teman yang ternak-ternak pasti ngerasain ketika ternaknya banyak kemudian susah pemasarannya kadang yang beli orang lokal tuh nawarnya murah-murah banget nanti ada ayam jago cuman ditawar 150 ribu atau mungkin cuman 200 ribu mungkin kan kasihan kan teman-teman malah bisa kesel nanti ini pakannya seberapa resiko kematian kan kalau kita keluar mungkin masih banyak yang orang yang memang hobi dengan harga yang memang masih menghargai yang ternak lah ya pilihannya banyak disitu jadi memang youtube itu punya manfaatnya sangat besar sekali untuk marketing atau pemasaran produk kita entah apa itulah cuman disini saya cuman bahas ayam karena memang kebetulan teman-teman saya yang di subscribe disini kan kebanyakan channelnya tentang hobi ayam ya nanti teman-teman pasti ngerasain ketika ternakannya banyak terus cuman dijual pilauan sebuahnya kan gak sesuai nanti sama pembiayaan perawatan segala macam makanya saya saranin untuk teman-teman nanti pada yang ternak besar bikinlah channel youtube di channel itu nanti bisa dipasarin mungkin selain produk ayam nanti bisa punya kemampuan untuk ngeracik obat-obatan tradisional untuk ayam bisa juga dipasarin disitu bahkan mungkin yang lain ya produk-produk perlengkapan untuk ayam terus obat-obatan keuntungannya kan enak banget di youtube itu kita gak perlu sewa tempat gak perlu kayak sewa toko mungkin kita bisa jualan produk kita lewat di rumah sementara kita cuman tidur-tiduran sambil main komputer kita bisa jualan produk kita terus proses pembayaran segala macam kan karena sekarang udah canggih ya tinggal transfer cuman mungkin intinya sekarang kan lebih kepercayaan ya karena itu banyak komplain cerita ke saya udah beli ayam gitu kemudian udah transfer malah di blokir ayamnya gak dikirim nah itu sebetulnya yang betul-betul masalah di dunia perinternetan di tempat kita yang betulnya ganggu apa jual beli secara online karena bikin orang orang-orang juga takut dan yang memang bener-bener dagangan atau jualan disitu itu kan akhirnya keganggu juga kan ya keganggu tapi memang kalau di youtube persaingannya hebat tapi sebenarnya kalau teman-teman mampu bisa itu salah satu lahan untuk memasarkan produknya teman-teman entah itu apalah ya dan itu lumayan lumayan dan apa salahnya kalau itu dicoba kan cuman sekarang modalnya juga cukup minimal seperti saya itu modalnya cuman cukup dengan hp kemudian tripod hp yang belilah yang bagus yang saya kenan juga udah banyak sekarang tripod tuh kurang lebih paling gak sampai 100 ribu lah 70 ribu mungkin untuk sound kan suaranya biar bagus ya kadang-kadang kan kualitas suaranya kalau gak pake mic kadang buruk saya sering dapet komplain gitu dulu saya beli mic juga yang saya pegangin kayak gini pada bilangin saya kayak tukang obat akhirnya saya beli yang clip disini yang kabelnya agak panjang jadi mungkin modal cuman cukup 200-300 sudah komplit ditunya tinggal kita bikin video yang menarik yang menarik yang disenangin teman-teman kemudian kita evaluasi perilaku pembeli perilaku pembeli itu senangnya beli ayam apa gitu kan ayam pakoy atau ayam birma atau apa ayam apa seperti saya kan upload-upload video brand itu kan untuk lihat ketika penontonnya banyak nah itu biasanya yang disenangin makanya kadang-kadang karena yang banyaknya teman-teman tuh mintanya birma mangon yang atlet ya yang diternain sebagian itu walaupun saya juga bangkok banyak cuman kan untuk cuman untuk dipakai brand untuk hobi aja gak dikembangin nah setelah kalau disini nanti bisa berkembang yang penting teman-teman mulai duluan mulai nanti pasti itu dan saya nanti akan bantu teman-teman yang sama-sama ternak kalau mau bikin channel yang bisa masuk rating nanti saya bantu saya punya banyak akun punya ini nanti saya bantu karena kan bisa naik itu kan nanti dari subscribe komen like share nanti saya bantu deh teman-teman saya senang bisa bantu teman-teman jadi nanti juga teman-teman bisa ngembangin mungkin awal nanti channelnya jualan ayam tuh yang lain nanti punya tanam-tanaman yang untuk jamu-jamuan atau apa nanti bisa bikin channel lagi kalau udah punya pengalaman disitu nah disini pun saya kan kerasa itu jadi teman-teman saya sekarang yang biarain ayam saya juga semuanya bisa saya bantu untuk pemasarannya jual belinya dengan catatan memang harus jaga kualitas saya gak mau kalau jual bukan ayam yang masih lain dari saya ya yang saya tahu jaga kualitas jaga kepercayaan pembelinya nah seperti itu jadi memang rugi banget kalau teman-teman itu punya udah ada hp androidnya terus udah punya ternaan banyak kalau gak sampai bikin channel di youtube bikin aja channel di youtube yang penting upload video nanti saya bantu saya bantu nanti saya bantu deh kalau masalah untuk naikin rating videonya ya jadi kalau untuk untuk pemula mungkin kita gak bisa kayak peternak-peternak yang besar karena nanti kita bersaingnya di keyword ya kata kunci pencarian seperti ayam bangkok atau yang birma nah itu kata kunci mungkin orang nyari disitu beda kalau yang teman-teman yang udah terkenal bos-bos yang udah terkenal mereka langsung cari namanya ya cari namanya ketika pencarian masuk ke channel atau namanya jadi gak bisa disamain memang walaupun persaingannya berat tapi youtube itu salah satu punya potensi besar untuk marketing atau penjualan ya disitu yang mungkin bisa jangkau seluruh pembeli dimanapun dan mungkin untuk nanti masalah ekspedisi bisa dipelajari lagi kalau saya sih masih khusus jual belinya sih di seputaran pulau jawa terus pengirimannya via kereta ya dan banyak agen-agen pengiriman di stasiun kereta itu banyak banget nah itu untuk teman-teman berbagi jadi mungkin untuk teman-teman yang punya hobi ayam kemudian masih kurang beruntung maksudnya kurang beruntung mungkin masih kerjanya serabutan penghasilannya masih kurang saya yakin dengan tambahan jual beli online nanti asal bagus berkualitas terus bisa menjaga kualitasnya itu pasti yakin teman-teman nanti dapat income ataupun tambahan uang sakulah untuk beli pulsa untuk beli pakan ayam nah seperti itu mungkin kita gak muluk-muluk seperti yang besar-besar ya cukup jalan kita hobi kita jalan tapi kita dapat income tambahan terus nanti ketika teman-teman udah bisa salah satu jual beli lewat salah satu channel pasti nanti buka apa buka peluang yang lain pasti pasti nanti kan wawasannya kebuka oh saya ingin jualan lagi ini deh tanaman hias pengen jual lagi ini bibit tanaman buah bikin channel juga disitu yang khusus ya kalau ayam mungkin kalau bisa channelnya khusus untuk ayam aja kemudian kalau untuk tanaman tanaman aja jadi segmentasinya pas kalau enggak nanti youtube untuk ratingnya nanti gak bagus kalau kita campur-campur bagian channel saya sih campur-campur ya karena itu dari awal dan itu lumayan selama kurang lebih belum ada setahun ini sih ada aja mungkin hampir seminggu dua kali atau tiga kali orang yang beli anakan dari ternakan teman-teman saya yang liar ayam saya baik dari lokal ataupun yang dari luar kota oke jadi mungkin ini sedikit cerita saya tentang pentingnya youtube bikin channel di youtube untuk pemasaran atau marketing produk-produk yang kita punya ya jadi mungkin itu moga-moga bermanfaat untuk teman-teman dan nambah teman dan apa sedulur-sedulur saya di youtube oke nanti yang minat bikin channel kemudian perlu bantuan saya untuk meningkatin rating-rating videonya biar masuk di mesin pencarian bagian atas nanti saya bantu komen aja di bawah oke salam seduluran dari saya Agung Hujan Narko dari kota Jianjur Jawa Barat Hatur Ngun selamat menikmati selamat menikmati